Intro Anggota praksi PDI Perjuangan Rimbun ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur periode tahun 2024 sampai dengan 2029 Rimbun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan terutama masyarakat daerah pemilihan 5 Sehingga ia kembali dipercaya duduk sebagai wakil rakyat Ia juga berterima kasih kepada partainya yaitu PDI Perjuangan Yang sudah memberikan amanah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Hal itu menjadi keistimewaan bagi dirinya dan amanah itu akan dijalankan dengan baik Dalam menjaring aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada pemerintah Rimbun yang 4 periode menjabat ini menyampaikan rencana pelantikan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur nantinya Pada tanggal 7 Oktober dan disusul dengan pengesahan tata tertib dan alat kelengkapan DPRD Hingga pembahasan APBD Perubahan tahun 2024 Diketahui bahwa PDI Perjuangan meraih 10 kursi dalam pemilihan legislatif tahun 2024 Sehingga kembali mengisi kursi Ketua DPRD Kota Waringin Timur Gerindra dengan 6 kursi berada di urutan kedua Dan golongan karya dengan 5 kursi di urutan ketiga Yang terkait dipilih kembian jadi pimpinan di penduduknya Ya yang pasti kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya APB5 Yang sudah memberikan kepercayaan memilih saya menjadi wakil rakyat Di tanggal bulan Februari kemarin Dan juga dilanjutkan oleh partai kami PDI Perjuangan Untuk mempercayakan saya menjadi Ketua DPRD Di penaktif di periode 2024-2029 Hal ini menjadi kestimewan bagi saya Yang mana ini saya akan jalankan dengan baik Dan nanti mungkin yang menjadi ekspirasi masyarakat Pasti kita upayakan untuk bisa pemerintah Atau mendesak pemerintah untuk memperhatikan itu Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!